Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, jumpa lagi pada video praktikum terkait dengan pembuatan penampang seimbang di modul ke-11 Video ini merupakan video bagian ketiga terkait dengan restorasi penampang ya setelah kita sudah tuntas membahas terkait dengan perbesaran skala vertikal dan konstruksi penampang geologi dan pastikan sebelum rekan-rekan menyimak video ini sudah menyimak dua video sebelumnya ya karena video yang pertama, kedua, dan video ini itu saling keterkaitan oke, baik kita masuk ke pembahasan langsung di restorasi penampang jadi apa itu restorasi penampang? jadi sebenarnya kalau kita berbicara restorasi kan berarti pengembalian ya jadi penampang ini seolah-olah yang tadinya kita sudah gambarkan itu kita kembalikan ke kondisi awal artiannya yang kita gambarkan itu adalah kondisi setelah deformasi ya karena pasti daerah yang kita mapping itu kemungkinan besar kalau sudah mengalami peristiwa tektonik seperti itu ya nanti kita kembalikan ke sebelum tektonik itu terjadi atau struktur-struktur geologi itu terjadi di sana ya struktur-struktur geologi sekunder oke, tentunya rekan-rekan semua kegunaan pembuatan penampang seimbang ini sebenarnya dengan restorasi penampang itu untuk memperhitungkan besaran pergeseran atau kontraksi gitu ya kontraksional gitu ya yang dihasilkan dari proses pembentukan struktur gitu ya nah pada umumnya ini diterapkan pada sesar-sar anjak sesar imbrikasi dan perlipatan gitu ya tentunya juga ini digunakan untuk memvalidasi interpretasi penampang geologi ini sudah saya jelaskan di video pertama ya tentunya ketika penampang kita itu bisa direstorasi artiannya penampang kita bisa dikatakan valid ya secara konsep walaupun mungkin realnya berbeda lagi gitu tetapi memungkinkanlah digunakan secara ini ya sebagai argumen kita gitu lalu yang terakhir adalah tentunya ini bukan metode satu-satunya tapi dia memiliki tentunya nanti memiliki dengan beberapa data tertentu kita juga butuh kemungkinan-kemungkinan untuk menyelesaikan dengan metode-metode lainnya begitu nah tentunya untuk secara asumsi atau untuk merekonstruksikan penampang seimbang sebenarnya kita perlu mengasumsikan beberapa ya jadi yang pertama adalah tidak ada perubahan volume yang berarti selama deformasi jadi suatu kondisi itu plane strainnya dapat tercapai artinya tidak ada perubahan luas dalam penampang gitu ya sebenarnya kalau kita berbicara di brittle deformation itu memang banyaknya sih tidak ada perubahan luas ya kecuali kalau kita berbicara perubahan-perubahan di ductile deformation tentunya kita butuh penyelesaian-penyelesaian tertentu nah yang kedua adalah perlipatan dalam penampang adalah paralel yang dihasilkan oleh proses perlipatan yang flexural slip gitu ya apa itu flexural slip? silahkan dirujuk di video pembelajaran di lipatan di bagian kedua ya tentang mekanismenya panjang perlapisan dengan kata lain panjang perlapisan pada penampang adalah tetap atau adalah tetap selama deformasi jadi tidak ada penambahan panjang gitu ya panjang perlapisannya oke baik nah ini asumsi ini dikembangkan dua cara untuk menyimbangkan penampang yaitu dengan menyimbangkan panjang garis jadi ada kita dengan garis ya dan juga dengan luas area karena kita asumsikan ya panjang garisnya itu gak berubah jadi misalkan gini teman-teman punya benang 1 meter nah terus benangnya itu terlipat sedemikian rupa tapi benangnya gak jadi 1,2 meter panjang benang itu tetap 1 meter sama juga dengan luas areanya seperti itu ya karena kita mengasumsikannya tidak ada penambahan real penambahan real atau pengurangan real ya dari panjang dan luas oke nah ini adalah restorasi penampang teman-teman semua jadi saya coba utarakan dulu dalam hal ini diperlukan ketebalan satuan satigrafi sebelum terjadi deformasi yang dapat diperoleh pengamatannya dan bagiannya yang tidak yang pada bagian yang belum terdeformasi umumnya ketika kita berbicara skala tektonik ini di bagian foreland ya teman-teman ya yang relatif dia menunjukkan ketebalan asli dari setiap lapisan batuan nah itu yang kita sebut sebagai template ya jadi penampang yang belum terdeformasi dinamakan sebagai template yang tadi dari lapisan yang paralel nah tentunya juga nanti kita mengenal istilah yang kita sebut sebagai pin line apa itu pin line? jadi pin line itu sebenarnya kondisi yang tidak terjadi pergeseran atau daerah yang tidak terjadi pergeseran seperti yang teman-teman lihat di gambar ini di segmen kedua ini adalah kondisi normal ya kita anggap ini kondisi yang belum mengalami deformasi jadi yang terdeformasi kan bagian 4 bagian 6 bagian sini ya bagian 7 berarti kan ya oke lah ini ada 2 ada 1, 2, 3 bagian sini ini pin line kita sebut sebagai pin line nah tentunya nanti kan kalau secara mudah bagaimana cara yang merestorasi kita kembalikan saja seperti ini kan 8 dijadiin lurus 6 dijadiin lurus 4 dijadiin lurus begitu ya apa yang terjadi nanti teman-teman akan memasakkan gambar B artiannya kalau bisa membentuk seperti ini maka penampang yang teman-teman buat di gambar A ini dikatakan penampang yang valid ya secara geometris gitu ya oke jadi bagaimana cara langkah-langkahnya langkah-langkah dalam dalam apa namanya dalam menyusun dalam membuat restaurasi penampang silakan teman-teman rujuk pada buku atau pada modul praktikum ya jadi yang pertama sebenarnya teman-teman juga ini ya apa namanya perlu juga menghitung panjangnya setiap lapisan begitu kan ya dan juga melihat mana bagian yang tererosi yang kedua adalah menentukan template seperti tadi dijelaskan dan pin lainnya sebagai acuan yang ketiga menentukan loose line loose line ya dan yang keempat adalah melakukan restaurasi tentunya nah ini teman-teman contoh yang saya bilang loose line loose line ini seperti gambar yang kiri ya loose line ini sebenarnya pin line yang terdapat di bagian terdeformasi jadi kalau tadi di segmen 2 kan yang belum terdapat terdeformasi nah di segmen yang 4 misalkan ya dia punya dia punya loose line ya disini yang tidak terdeformasi tapi secara umum kan segmennya terdeformasi begitu jadi bagian yang sama seperti di pin lain tapi pada segmen yang terdeformasi begitu dan tentunya dapat diletakkan pada hing surface ataupun pada bagian footwall yang masih datar nah sebenarnya loose line ini untuk apa pak loose line ini sebenarnya untuk mengetahui adanya pergeseran pada bidang perlapisan dan nantinya dapat digunakan dalam menilai apakah penampang ini seimbang atau tidak begitu ya dikatakan seimbang ketika ketebalannya itu sama atau berubah secara konstan bisa bisa memanjang atau bisa meningkat ke atas ataupun meningkat ke bawah begitu ya seperti gambar A itu yang jelas oke ya ideal banget ya gambar A gambar B gambar C masih oke nah gambar D gambar E ini sebenarnya penampang yang memang tidak bisa kita gunakan untuk melakukan restorasi karena tidak seimbang ya terkait dengan ketebalannya gitu nah teman-teman bisa lihat ya ini salah satu prosedur simple prosedur sederhana dalam melakukan restorasi ada gambar A ini adalah penampang yang kita interpretasikan nah lalu ceritanya kita interpretasi dulu nih di awal ini kita lihat dulu mana bagian-bagiannya mana bagian loose line mana bagian pin line mana template-nya template-nya secara umum seperti apa ya lalu adakah bagian yang tererosi begitu ya nah seperti gambar ini kan dia tererosi nih ya ini adalah bagian tererosi tentunya teman-teman juga harus membuat berapa kira-kira gambarannya seperti apa nih kalau dia belum tererosi begitu lalu nanti kita kembalikan sesuai dengan dengan ininya dengan langkah-langkahnya biasanya dari yang paling luar dulu kita luruskan lalu kita normalkan kembali begitu singkat cerita nanti akan menghasilkan penampang setimbang seperti ini ini ada bagian yang tererosi begitu nah jadi nanti kita bisa lihat nih volumenya berapa ya dari awalnya dan kondisinya seperti apa ini sangat penting ya teman-teman dalam biasanya juga banyak juga di eksplorasi atau di development suatu lapangan di gas tertentu juga menggunakan model-model ini nah ini kita menggunakan garis nah ada juga kita menggunakan luas ya nah tentunya teman-teman dalam beberapa kasus penampangnya juga bisa jadikan ada bidang belahan ya atau cleavage yang pada batuan ini sangat berkembang tentunya cleavage itu kan dia menghasilkan ruangan dan tentunya ruangan-ruangan itu walaupun kecil dia pasti akan merubah volume umum batuannya gitu ya ingat apa yang kemarin dijelaskan di restorasi van ya dia menambahkan gitu ya nah tentunya kita juga perlu mengasumsikan lapisan akan tetap akan tetap selama deformasi menjadi tidak berlaku begitu nah bagaimana cara penyelesaiannya teman-teman bisa kita lihat nah ini adalah asumsinya ya jadi kondisinya tetap plane strain dimana A aksen ini B aksen C aksen dan D ini luasnya ini kan kondisi saat ini nah dia itu singkat cerita gambarnya begini ya saya coba gambarkan biar teman-teman bisa clear ya dari model ini ups nah kita gambarkan begini teman-teman semua kita punya batu seperti ini anggaplah seperti itu lalu batu ini mengalami kontraksi begini ya alhasil dia menghasilkan saya coba gambarkan yang lain warnanya warna biru boleh lah akhirnya dia menghasilkan bentukan seperti ini dimana lapisan paling atas dia melipat ya dan bawahnya tetap seperti ini tentunya luasnya itu juga diasumsikan tidak berubah begitu dan untuk mengetahui ketebalan aslinya kita bisa membandingkan perubahan ini luas ini sama dengan luas yang ada disini nah nanti ada penyesuaian rumpus-rumpusnya dan teman-teman silahkan di dalam saja rumpus-rumpusnya jadi bisa kita katakan kita juga bisa menyimbangkan secara luas luas yang disini ini sama dengan tambahan luas yang disini artiannya kita bisa mengukur ketebalan aslinya seberapa gitu kan dan apakah ini bisa direstorasi atau tidak itu juga bisa kita lihat jadi kan oke baik kita lanjutkan nah ini kondisi teman-teman semua jadi ini kondisi adalah apa namanya ini suatu peta ya kita anggap suatu peta jadi teman-teman memiliki beberapa data ini seperti dari X dari arah X ke X ke X begitu ya teman-teman disini memiliki sumur dan disini ada ada singkat cerita disini memiliki data bahwasannya dipnya ini horizontal dipnya horizontal dipnya horizontal disini ada dip 60 miring ke X juga 60 ke X ini ada dip domainnya dip domain itu adalah perubahan dip ya perubahan dip lalu disini ada domainnya berubah lagi jadi domain yang yang datar lalu disini ada 30 tapi dia memiliki dip ke arah sebaliknya ke X aksen dan disini datar lagi lalu bagaimana caranya kita menginterpretasikan penampangnya tentunya kita harus menggambarkan secara vertikal ya teman-teman dan ini adalah beberapa model jadi kita gambarkan dulu ya data-data ini kita gambarkan secara vertikal disini ada sumurnya disini ada dipnya ada dip domainnya secara umum tampilannya begini teman-teman seperti gambar B nah tetapi kita pun perlu menginterpretasi apa yang terjadi di bagian bawahnya begitu ya nah apa yang terjadi tentunya bisa dijadikan kita ditambah dengan data sumur ya untuk pendalamannya sikap cerita seperti ini nah maka akan ada beberapa kemungkinan teman-teman ya jadi seperti gambar yang A seperti seperti gambar yang B mohon maaf begini ini kan umumnya ya nah kita lihat gambar yang sampingnya nih disini ada ada sesar yang naik seperti ini disini juga ada disini pun ada ini gak salah teman-teman ya tentunya nanti kita perlu restorasi apakah dia bisa secara geometri atau tidak ataupun teman-teman bisa lihat gambar seperti ini sesar disini ini ataupun seperti ini nah ini sebenarnya apa namanya hipotesis atau interpretasi kita ya tentunya nanti kita untuk membuktikannya kita perlu ditunjang dengan data-data lain seperti data seismik ataupun seperti data minimal data sumur lah ya untuk menengataui lapisan batuannya begitu nah baik oke kita cukupkan untuk restorasi restorasi penampang pada video selanjutnya nanti kita akan bahas soal latihan sedikit ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati